Pemirsa kerasnya kehidupan jalangan ibu kota memang menghadirkan banyak kisah filu bagi anak negeri. Salah satunya Zainal, bocah berusia 14 tahun yang terpaksa mengamen di bus kota dan sempat menjadi bajing loncat di Jakarta Utara. Berikut kisahnya. Bermusik, ini menjadi keseharian Zainal. Bersama dengan teman-temannya yang lain di sanggar Anak Harapan, Zainal mengasah kekampirannya bermain pianca. Kesibukan di tanggar ini menjadi wakil yang menunjukkan bagi Zainal, meningat masa lalunya yang keras dan gertang. Ya, ada sih yang kayak gitu yang suka nawarin-awarin narkoba. Tapi saya emang gak pernah ketemu orang, ya kan cuma di pelumpang. Melatiin anak-anak yang ngelem gitu. Jadi saya gak ikut-ikutan. Benar? Iya, itu masa lalu. Tapi dulu pernah dulu, Mati? Pernah dulu. Mas kapan? Pas masih belum masuk ke sini? Iya. Kerem? Kalau ngelem, iya sih belum pernah masuk. Ngobat-ngobatan juga. Lepas dari sanggar, Zainal harus menghadapi kerasnya kehidupan yang sesungguhnya. Kali ini bersama Best Boy temannya, dia turun naik di kota untuk mengait rejeki. Kerasnya kehidupan ibu kota memberi pelajaran hidup bagi bocah Zainal. Sebuah pelajaran yang terlalu gini bagi Zainal yang baru berusia 14 tahun. Di usianya yang sedemikian muda, Zainal sedang mengaiti lembaran hidupnya dengan catatan kelam. Tak pernah terbayangkan bahwa dirinya akan menjadi anak jalanan. Kelaparan dan tindak kriminal pun menjadi teman. Seorang Zainal bahkan pernah menjadi bajing loncat. Bagi lo, itu satu bulan yang lalu pas saya udah kembali. Misalnya kan ini saya kenal sanggar di hari ini. Itu satu bulan yang lalu saya udah bagi lo. Sari-sari yang besiang. Pas aja lo buat kembali saya yang kuat aja. Saya lepaskan ke pinggir. Ke jalanan lumput-lumput itu saya lepaskan. Kan kalau lampar ke sini kan takut kena ke mobil. Takut kena mobil kalau di lo per sebelah sini. Itu saya lampar ke pinggiran aja. Baru. Udah gitu terus turunin, turunin. Nah terus turun tuh. Anak-anak semua. Nyinggirin baru dijual. Sekilanya sekarang 3,5. Ada yang 3,5 ada yang 3 ribu. Untung, nasib tak menyerungiskan Zainal lebih dalam. Di saat kesadarannya tumbuh, Zainal ingin keluar dari kehidupan kelam itu. Namun apa daya? Cita-cita tak semudah membalik lapak tangan. Zainal tetap aja terseret pada pesaran kerasnya hidup di jalanan. Enak aja hidupnya gitu. Cuman, sengkara. Jalanan itu keras, gini-gini. Ada aja orang yang sukanya Romy. Suka. Pokoknya banyak lah di jalanan tuh keras, kak. Bagi keluarganya, Zainal seperti anak pada umumnya. Hanya saja memang Zainal tumbuh di keluarga yang terbatuk kurangan. Ayahnya hanya seorang buru bangunan. Dan ibunya perjualan kue. Pendapatan keluarganya hanya pas-pasan. Hanya cukup untuk makan satu hari saja. Karena itulah, Zainal harus putus sekolah. Mungkin banyak kemauan dia, dia ngeliat banyak adeng. Ngeliat orang tua kayak gini, gak keterutan. Akhirnya dia, udah lah. Pergi aja lah. Tadi saya semua itu udah saya percayain sama kakbet, Wak. Sama ketua sanggarnya. Biarkan dia ngamil apa. Yang penting halal, saya bilang. Roda kehidupan memang terus berputar. Terkecuali bagi Zainal. Memang sejarah hidup Zainal sudah terlandir kelam. Namun, bukan berarti dia tidak punya harapan. Kalaupun bisa sedikit bermimpi, Zainal hanya ingin hidup wajar. Bisa bersekolah, Kalibus membantu orang tuanya. Sebuah cita-cita sederhana, yang pasti mungkin bisa terwujud. Semoga. Inikian, Aprilia Yahya dan Kelam Terwari, laporan dari Jakarta.